Salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semuanya Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan, bangun kebersamaan untuk menciptakan suatu kesatuan Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus, fasal yang pertama ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata kepada kita Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus Supaya kamu sehiasa kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu Tetapi sebaliknya supaya kamu rah bersatu dan sehati sepikir Saudara sekalian bagaimana upaya dan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan Firmanya berkata kepada saudara dan saya Yang pertama yang Tuhan katakan Untuk menciptakan satu kesatuan Dikatakan kita harus seia sekata Berarti kalau seia sekata ada kesepakatan bersama Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah Sehingga pepatah bahasa Indonesia Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Berarti kita saling menerima Saling menghargai Saling menghormati Yang satu dengan yang lain Nah ketika kehidupan kita ini seia sekata Ada penghargaan, ada kasih Ada kepedulian yang satu dengan yang lain Maka akan mempererat kehidupan Sebagai umat Tuhan Akan mempererat kehidupan Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Demikian pula akan terjadi Satu kesatuan Tidak akan ada perpecahan Ketika seia sekata Hidup dalam satu kasih Saling menghormati Saling menghargai Yang satu dengan yang lain Demikian pula Tuhan juga mengatakan Bangun hubungan yang erat Ketika hubungan kita itu erat Sehati sepikir Seia sekata Akan membuahkan Satu kesatuan Akan membuahkan Kerukunan Maka pada kesempatan ini Saudara sekalian Saudara dan saya adalah bagian Dari umat Tuhan Mari kita ciptakan kehidupan Yang seia sekata Mari kita ciptakan hubungan Yang erat Yang satu dengan yang lain Mari kita membangun kehidupan Yang sehati dan sepikir Niscaya Kesatuan akan terjadi Kedamaian akan kita nikmati Kebahagiaan Akan kita nikmati bersama Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Yarlah setiap orang yang mendengarkan Akan terberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin